Oke kok, berarti gue pinjem mobilnya Boleh Siap? Yang ini aja dah, kayaknya yang ini lebih menarik Karena yang ini Bentukannya lebih simpel, gak ada lampu lampunya nih Plat nomornya juga sesuai dengan si Mercy kita Mercy kan 8, nah ini gue pinjem nih Mercy itu 8 Oke kok, gue pinjem ya Siap, terima kasih kok Nah guys, sekarang udah nyampe nih mobil Mini Cooper kita Nah kemarin kita lagi di Fatomati Jaya Motor ya Nah ini gue udah bawa kesini ke Metro Rim Ini salah satu toko kita yang ada di daerah Jakarta Selatan Alamat lengkapnya ada disini nih Nah ini mobil pengen gue City of Rimin Jadi velgnya gue ganti Karena velg standar menurut gue kurang cocok di mobil ini Nah gue pengen gantiin nih, ngasih liat ke ownernya Siapa tau ownernya suka Ada untuk temen-temen juga nih referensi Untuk owner-owner mobil Mini Cooper nih Yang di belakang gue ini adalah Mini Cooper tipe S Tapi dia yang limited edition Kenapa? Karena dia yang cabrio Dan ada motif-motif di cabrionya nih Dan yang menariknya lagi, di bagian kap mesinnya Ini ada stiker Kalau gue bilang kayak dekal karbon Tapi dia yang diemen-diemen gitu tuh Karbonnya Nah ini mobil kan udah sporty Udah cabrio Velgnya harus yang nyetel dong Sebelum kita lihat velg yang akan kita Neganti Gue pengen kasih liat nih velg standarnya di ukuran berapa sih? Nah mari kita lihat Untuk di bagian depan Velgnya ini menggunakan ring 17 nih Dengan membalut iban Dengan ukuran 20545 Lebarnya ini sih dia dilebar 7 ya Tapi tergolong agak sedikit masuk Dan kurang gagah nih di ring 17 Kalau di bagian belakang tuh lebih keluar Karena bagian depannya ini rata fender Karena vendernya sendiri kan ini Dia yang plastik kayak mobil-mobil crossover pada umumnya Nah yang di belakang Terkesan lebih masuk nih guys Kalau kita lihat secara Dari mata bagian atas tuh Kelihatan masuk Jadi kurang Kokoh lah gitu Padahal kan mobil ini sendiri Kalau buat di kenceng bisa Buat di bawah harian bisa Imut-imut Kecil gesit Nah ini nih mini cooper Kalau gue sih punya mini cooper nih Gak usah gue papain ya Kita ganti velg aja udah ganteng kok Penasaran kan velg apa yang gue pasangin Mari kita ganti Untuk velg yang pertama Ini gue cobain di ring 19 nih guys Biasanya kan yang kecil Kali ini gue pengen lihat Karena bodi mobil ini yang menurut gue cukup compact Jadi gue pasangin velg yang besar dulu nih Di ring 19 Kita pasangin HSR Kimika di ring 19 Lebarnya ini belang nih 8 di bagian depan Di bagian belakang itu dengan ukurannya 9 Dengan PCD nya di 5x112 Dengan ET nya rata di 4x5 nih Walaupun ET nya rata Tapi lebarnya belang Fitment nya ini sendiri Kalau gue bilang Lebih keluar yang di bagian belakang Dan ini Agak mepek banget ya Padahal ini masih standar dari Pairnya dan shock breakernya Karena mobilnya juga standar di ring 17 Ini di ring 19 Lebih kemepet nih Ini 2 jari lapang gue Dan disini mobilnya Kerasa lebih padat Lebih keker Karena Mini Cooper sendiri kan Ya kalian udah tau lah Performanya Gesit Ya mobil ini gak usah diapa-apain Lo tinggal ganti velg Mobil ini makin keren tentunya Nah kita ke bagian ban Untuk bagian depan Ukurannya dipakai di 245-35-19 dari Acelera PHI ini guys Kalau kita lihat fitment bandnya sendiri Ini sih Keluarnya sedikit banget nih Cuman Segini gue doang nih keluar nih Nah untuk bagian belakang Ini lebih sedikit Keluar bagian depan Tuh Dia lebih banyak lagi keluarnya Karena kan lebarnya di 9 tadi Nah untuk jaraknya Ini ada sekitar 3an Karena suspensinya Yang depan tuh Lebih rendah Daripada yang Untuk bagian belakang Desain velg ini sendiri Ini Lebih terkesan Sporty ya Sporty Karena ada Lifts disini nih Face-nya Ini berwarna hitam glossy Dan ada warna Polis Di setiap Akar-akar nih guys Jadi perpaduan Antara warna hijau Warna fender Yang berwarnakan Plastik ini Ini cocok banget Di velg ini guys Nah ini sih Di ring 16 Kita lihat Nah yang kedua Ini gue pasangin Hi SRC Ini di ring 18 nih Lebarnya 8 PCB-nya ini Di 5x112 Dengan ET-nya Di 45 nih Lebar dari velgnya Rata Depan dan belakang Dan di balutiban 215-40 Ring 18 Dari acelera PHI nih guys Karena menurut gue Naik satu ring Dari ring 17 ke 18 Itu udah cakep banget Kalau di ring 19 Kan kelihatan lebih Mepet ya Dan menurut gue Lebih kebesaran Velgnya Kalau 18 ini Pas banget Karena fitment-nya sendiri Lebih ceper satu jari Daripada standarnya Dan untuk velgnya sendiri Ini Tuh Ada palang 5 di sini Yang terkesan Lebih memasukkan angin Jadi aerodinamis Untuk udaranya Dapat banget Untuk pengeremannya Dan untuk kipasnya Dari vestnya Ini Sesuai alur Jadi benar-benar Kalau kita melihat dari jauh Ini kosong Ini kayak Melihatkan sisi dalam Dari sisi pengeremannya Kalau ganti ke BBK Kayaknya lebih keren Nah Kita lanjut ke bagian belakang Untuk di bagian belakang Tidak ada perbedaan Sama kayak depan Karena Dari segi bandnya Juga sama nih Dengan ukurannya Di 20545 Dan di ring 18 juga Untuk fitment-nya sendiri Ini Rata bodi ya Kalau yang standarnya Di ring 17 Lebih masuk Ini lebih rata bodi nih Terkesan Terkesan lebih maco Karena apa? Karena dari sisi belakang Ini kalau kita lihat Ini ada band yang keluar Ini ada band yang keluar Jadi kelihatan Lebih padat gitu loh Apalagi mungkin Nanti owner-nya Siapa tahu Atau teman-teman Punya mini cooper Yang ingin diceperin Pakai coilover Atau Pakai low ringkit Itu pasti lebih padat Dan untuk mobil ini sendiri Wah Kalau gue sih pilih yang mana ya Kita lihat velg yang selanjutnya Nah selanjutnya kita cobain Yang terakhir Velg Sanjo Di ring 17 nih Nah ini salah satu opsi ya Kalau teman-teman Nggak pingin Ganti ban Masih bisa pakai Ban yang lama Nah ini nih ada ring 17 PCD-nya pas banget Untuk si mini cooper ini Di 5 KD 112 Heiser Sanjo Ini speknya di ring 17 Lebarnya ini 8 nih guys Dengan ET-nya 40 Rata ya Nah dibaluti ban Dengan acelera Dengan ukuran Bannya ini Dia memakai di 20545 nih Dari ban standarnya juga sama Di tingginya 45 Di 205 nih Tapi karena lebarnya 8 Jadi terkesan Bibir dari ban ini Lebih Narik nih guys Nih Lebih narik Kalau yang ukuran Standarnya itu kan Dia di 225 Jadi lebih ngotak Lebih lebar Nah ini karena 205 Terkesan lebih narik Untuk Jaraknya juga sendiri nih Jauh Kayak standar Masih 4 Dan untuk yang belakangnya sendiri Juga masih sama Mari kita lihat Untuk bagian belakang Bang Heiser Sanja sendiri nih Fitmentnya Ganteng ya Karena bodinya si Mini Cooper nih kan narik nih Ini pas banget nih Kelihatan di Heiser Sanja ini nih guys Bannya juga sama Dengan ukuran Di 20545 ring 17 Memakai acelera PHI Ini Cocok banget nih Palang bintang Berwarna grey Dan warna polis Di setiap Sudut-sudutnya Ini menjadikan velgnya Lebih kinzlong Lebih sporty Auranya itu Makin kelihatan nih Si Mini Cooper Apalagi yang warna-warna gini nih Warna hijau Warna hitam Itu lebih Pas banget nih Nah Kalau lu Semua pilih yang mana Dari ketiga velg ini Ayo silahkan komen di bawah Muzik 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 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Terima kasih banyak untuk Fatno Wati Jaya Motor yang udah minjemin mobil Mini Cooper-nya nih untuk gue corin guys Nah kalian pilih yang mana dari ketiga velg itu? Kalau gue sih lebih velg yang kedua ya, kenapa? Karena di ring 18 itu naik satu set dari 17 itu pas banget untuk fitmentnya Nah untuk teman-teman sekalian, kalian bisa hubungin kita kalau mobilnya mau kita city of free means Karena itu kita bertukar pikiran, mobilnya bisa kita kontenin Nah nanti ada voucher menarik kalau mobilnya mau kita kontenin guys, oke? Sekian dulu video gue kali ini, jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen untuk kedepannya Jangan di subscribe, gue sudah mampu menonton diri, ingat velg, ingat I share Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!